Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Budi Ono SKM-NKES, selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tiponogoro, beserta jajaran pimpinan. Yang saya hormati Bapak Dr. Agung Dwi Laksono SKM-NKES, selaku narasumber kita pada acara kali ini. Yang saya hormati Ibu Aditya Kesumawati SKM-NKES, selaku ketua bagian promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen, beserta Tandik Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tiponogoro. Dan yang saya kasihi teman-teman yang berbahagia. Uju syukur kita panjarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahma dan hidayahnya, sehingga kita bisa bertemu pada acara ketua kali ini, baik melalui Jum, maupun streaming YouTube. Selamat datang di acara seminar pendidikan bagian promosi kesehatan dan ilmu perilaku dengan topik riset teknografi dalam bidang kesehatan. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nakasya Marweti, biasa dipanggil Nakasya, selaku MC yang memandu acara pada pagi hari ini. Untuk teman-teman yang sudah hadir di Jum meeting kali ini, dipersilahkan untuk mengaklukan kamera dan juga menggunakan ketua background yang sudah disediakan oleh Panitia melalui chat Jum. Bapak dan Ibu yang kami hormati, berikut adalah sambutan ketua bagian promosi kesehatan dan ilmu perilaku kepada Ibu Aditya Kusumawati S.K.N.M.K.S. kami persilahkan. Terima kasih, Makasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak ADL. Dan yang kami banggakan, seluruh peserta seminar pendidikan hari ini. Puji syukur keadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufik, rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita. Sehingga pada kesempatan hari ini, kita dapat berkumpul insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat lahir dan badu. Amin. Terima kasih kami haturkan kepada Diktam dan seginap jajaran pimpinan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Kiponegoro yang telah memfasilitasi kegiatan seminar pendidikan dari bagian promosi kesehatan dan ilmu perilaku hari ini. Senang sekali kami dari bagian PKIP dapat mengenggarakan kegiatan ini dengan mengusung tema riset etnografi dalam bidang kesehatan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kesehatan masyarakat merupakan bidang ilmu yang sangat luas mempelajari sesehatan dari berbagai kajian keilmuan dan salah satunya dari aspek sosial. Di mana tidak semua hal dapat diketahui dan dipeliti secara kuantitatif saja melainkan pada beberapa sektor dibutuhkan pemahaman yang lebih mendalam melalui riset kualitatif dan menyambung menindaklanjuti dari kegiatan seminar pendidikan bagian PKIP sebelumnya. Hari ini kami menyelenggarakan seminar pendidikan dengan mengangkat tema etnografi untuk pengayaan pemahaman yang lebih mendalam tentang metode dalam riset kualitatif itu sendiri. Bapak dan Ibu, izin kami laporkan untuk peserta hari ini adalah mahasiswa Fakultas Ikatan Masyarakat Universitas Tiponogoro semester 2 dan peminatan PKIP semester 6 dan 8 dan juga diikuti oleh beberapa rekan-rekan dari akademisi lainnya. Terima kasih Bapak dan Ibu yang telah bergabung dan rekan-rekan dari tenaga kesehatan dari organisasi profesi termasuk juga dari KPP KMI dan Fersakmi Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung di acara kami hari ini. Besar harapan kami acara hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas partisipasinya dan mohon dimaafkan untuk segala kekurangan. Selamat mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wadalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Aditya Kusumawati atas kata sambutannya. Hadirin yang berbahagia acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus timohon berkenan membuka acara kepada Bapak Dr. Budiunul S.M.M.K. Selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tiponoboro. kami persilahkan. Terima kasih Mbak Natasya atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Dekan yang ada Dr. Nurisa Juli dan yang ada Dr. Abwena Kartini. Kemudian juga Ketua Program Studi Ketua Program Studi Ketua Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat ada Profesor Sendra Filudin SKMMKAS kemudian juga yang saya hormati ada Dr. Agung Dwi Laksono SKMMKAS di Sugeng Rawo Dr. Agung Dwi Pak Matur Suwon ini sudah berapa kali walaupun secara virtual beliau dari Badan Riset Inovasi Nasional Matur Suwon sangat kemudian Ketua Bagian Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Fakulah Kesehatan Masyarakat Universitas Konegoro ada Ibu Aditya Kusumawat SKMMKAS Matur Suwon kemudian ada moderator ada Pak Besar Tertau Soto SOSMKAS Matur Suwon Pak Besar kemudian ada para dosen di bagian PKIP dan dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Undi yang tentunya juga yang saya banggakan para mahasiswa yang berpartisipasi dalam acara ini serta praktisi dan pemerhati kesehatan karena memang ini kita juga coba share ke teman-teman yang lain supaya mendapatkan informasi ataupun pengayaan pengetahuan ataupun pengalaman terima kasih banyak atas keluangan waktu kesediaan dan partisipasi dalam kuliah tamu ini matur Suwon sangat Bapak Ibu sekalian teman-teman sekalian tentunya saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu teman-teman sekalian dalam kegiatan kuliah tamu ini kuliah umum ini dengan mengambil tema yang sangat bagus saya kira ini jarang sekali kita mendapatkan hal seperti ini terutama saya pribadi mungkin juga Bapak Ibu teman-teman sekalian jadi penelitian etnografi untuk bidang kesehatan jadi ini memang saya belum pernah mengalami tapi nanti mungkin dari Pak Dokter Agung akan menjelaskan lebih detail saya juga sangat berterima kasih kepada Pak Nijaya yang telah menyiapkan dan melaksanakan kuliah ini ujusyukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah SWT Tuhan yang bahasa yang pasti memberikan banyak sekali nikmat kepada kita termasuk saat ini Bapak Ibu sekalian teman-teman sekalian dan sholah dan salam kita sampaikan kepada berbesar Muhammad salallahu alaihi wassalam atas pencerahan dan tuntunan yang beliau berikan semoga kita mendapat di hari akhir amin kalau saya mendengar etnografi memang bayangan saya itu terkait dengan etnis gampangnya begitu tapi saya tidak tahu nanti lebih detailnya jadi studi ini memang atau hal ini memang yang belum banyak kita dalami dan belum banyak kita kuasai terutama di bidang kesehatannya padahal saya yakin kondisi sosial kondisi atau keadaan sosial keadaan kultural atau budaya ataupun tradisi kebiasaan dan sebagainya itu sangat penting dan saya yakin itu juga terkait dengan kesehatan manusia atau kesehatan masyarakat itu sendiri baik itu tentunya secara langsung maupun tidak langsung tentu kita tahu bahwa di Indonesia ini sangat beragam Bapak Ibu sekalian teman-teman sekalian jadi banyak latar belakang apakah itu budaya tadi kebiasaan suku ras bahasa dan sebagainya dan itu juga akan membentuk pola-pola sosial atau hubungan sosial kemasyarakat berbeda dari satu kelompok dengan yang lainnya kemudian juga banyak budaya kebiasaan atau pola interaksi sosial tadi yang secara langsung tidak langsung terkait dengan kesehatan tentunya fenomena-fenomena tersebut saya kira tidak akan nampak sebagaimana tadi sampaikan Ibu Dita itu atau tidak muncul kalau kita melakukan riset yang biasa kita lakukan tapi quantitatively sehingga kita tidak bisa menggali lebih dalam sebenarnya apa sih yang terjadi terkait dengan mungkin budaya dan atau hubungan sosial kemasyarakatan itu sehingga itu akan sulit mungkin akan kita ditakerti dengan cara quantitative dengan pendekatan kualitatif seperti riset teknografi ini saya yakin kita akan banyak mendapatkan informasi terkait tadi pola hubungan sosial budaya tradisi kebiasaan dan sebagainya tadi yang terkait tentunya dengan kesehatan ataupun perilaku kesehatan dengan mengetahui beberapa hal tadi secara baik secara mendalam saya kira untuk melakukan intervensi untuk melakukan program-program di bidang kesehatan itu akan lebih pas saya kira lebih tepat sehingga nanti akan bisa juga meningkatkan status kesehatan masyarakat dan ataupun bisa mencegah penyakit atau gangguan kesehatan namun demikian saya juga sadar bahwa untuk melakukan riset itu tidaklah mudah riset etnografi ini jadi pendekatan ini tidaklah mudah dengan riset ini jadi saya kira menuntut desain yang sangat luar biasa desain kualitatif yang sangat mumpuni termasuk peneliti dan ataupun personil yang dibutuhkan adalah mestinya yang memiliki pengalaman atau jam terbang tinggi termasuk saya yakin mestinya sangat handal terkait dengan hal itu dan tentunya karena ini barangkali yang salah satu mungkin saya dengar itu memang ada yang sifatnya partisipatif sehingga kita di riset ini apa ya tergabunglah dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sehingga apa yang diperlukan adalah kesabaran saya pikir dan ketelitian dalam melakukan penelitian itu oleh karena itu saat ini kita beruntung teman-teman sekalian Bapak-Ibu sekalian bisa mendapatkan resumber yang memiliki pengetahuan pengalaman praktis dalam riset etnografi utamanya di bidang kesehatan kemudian nanti bisa didiskusikan barangkali dari teman-teman Bapak-Ibu sekalian apa sih sebenarnya itu mengapa demikian bagaimana riset etnografi itu terutama di bidang kesehatan itu dilaksanakan tentunya saya yakin dengan tantangan tantangan yang ada ya saya yakin Dr. Agung Dwi Laksona akan memberikan pencerahan juga penjelasan secara gamblang termasuk contoh-contoh dari pengalaman pengalaman yang ada terima kasih Dr. Agung Dwi Laksona atas waktu yang tersedia dan meluangkan waktunya untuk kami Fakultas Kesehatan Masyarakat Ustaz Kepanogoro terutama teman-teman mahasiswa dosen dan pemerintah di kesehatan dan juga khususnya bagi teman-teman dari peminatan promosi kesehatan maupun ilmu perilaku maupun dari teman-teman yang belum mengambil peminatan sekira ini sangat penting sekali semoga kita diberikan kemudahan kemudian kelancaran dan kesuksesan dalam menjalankan kegiatan ini silahkan teman-teman Bapak-Ibu sekalian menikmati kuliah tamu ini mohon maaf atas ketidaknyamanan dan salah serta hilang atas izin dari Bapak-Ibu teman-teman sekalian dan Allah SWT tentunya acara kuliah tamu ini dengan mengambil penelitian etnografi bidang kesehatan dengan bismillahirrahmanirrahim saya juga terima kasih Bapak-Ibu sekalian mohon maaf sekali lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih kepada Bapak-Dokter Budiuno SKMNKES atas sambutannya sebesar selalu Bapak selanjutnya ada sesi dokumentasi bersama Bapak-Dokter Budiuno SKMNKES peserta narasumber kita Bapak-Dokter Agung Dul Laksano SKMNKES kita hari ini untuk Bapak-Ibu dan teman-teman yang sudah hadir dimohon untuk on-camp dan merapikan diri dan kepada pandemi yang bertugas mohon dibantu untuk mendokumentasikan ini baik saya akan pandu untuk dokumentasi satu dua tiga baik mungkin ada gerakan atau gaya PKIT ya Bapak baik saya akan mulai dokumentasinya satu dua tiga baik terima kasih kepada Bapak Budiuno selanjutnya jika Bapak ada acara lebih perkenankan untuk melanjutkan acara berapa terima kasih Bapak terima kasih Mbak Natasya dokter Agung Matur Suan atas kerawahannya dan terima kasih mudah-mudahan tidak kapok terima kasih sepenuhnya akan diperoleh moderator langsung saja saya perkenalkan moderator Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum pagi ini kita dipertemukan Allah SWT dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun untuk webinar mengenai riset etnografi dalam kesehatan sebelum kita mulai acara pagi ini perkenankan saya memperkenalkan dan membaca kurikulum kurikulum VT secara singkat dari Mas Dr. Agung Dwi Laksono SKM Mkes beliau adalah ahli peneliti matia di badan riset dan inovasi nasional kemudian riwayat pendidikan dari Sarjana Kesehatan Masyarakat Magister Kesehatan Masyarakat dan program Doktor Kesehatan Masyarakat keseluruhannya di Universitas Erlangga Surabaya kemudian saat ini bekerja sebagai peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional Maret 2022 sampai sekarang publikasi buku ada beberapa buku yang sudah diterbitkan beliau kemudian penghargaan dan penelitian serta publikasi ilmiah kalau ini saya bacakan semua nanti seminarnya hanya membaca kurikulum VT untuk mempersingkat waktu dan tempat kami persilahkan kepada Mas Adil monggo Mas Maturnuun Pak Tirto selaku moderator baik ini kesempatan kali ketiga mungkin untuk membawakan riset etnografi di undip beberapa materi lain gitu ya baik dengan AKK maupun dengan adik-adik senat tapi untuk etnografi saya membawakan ini yang ketiga khusus di undip saja jadi mungkin beberapa senior yang pernah mendengarkan mungkin sudah mulai bosan dengan ini oke saya izin share screen baik saya diminta panitia untuk memaparkan tentang riset etnografi dalam bidang kesehatan seperti dibacakan oleh moderator tadi saya saat ini di badan riset dan inovasi nasional mulai tahun kemarin sebelumnya saya dari badan lidbang kementerian kesehatan cuman karena semua peneliti di negeri ini dilebur dalam print jadi badan lidbangnya sudah tidak ada di kementerian manapun meskipun meskipun demikian saya bawakan ini merupakan kompilasi materi riset etnografi kesehatan yang diselenggarakan oleh puslitbang humaniora dan manajemen kesehatan jadi lembaga saya yang lama yang di kementerian kesehatan sebelumnya yang sekarang sudah tidak ada karena semua lebur di print untuk penelitinya baik saya langsung ke materi saya akan memulai menjelaskan sedikit memberi gambaran sedikit tentang riset etnografi kemudian nanti di bagian sesi kedua langsung ke contoh-contoh hasil riset etnografi yang mungkin beberapa rekan senior mungkin beberapa akademisi yang lain juga sudah pernah melihat atau mendengar paparan saya karena saya mengulang beberapa untuk hasil-hasil risetnya baik saya lebih senang dengan istilah pendekatan etnografi jadi kalau tadi sudah dipaparkan oleh Pak Daekan jadi memang ini merupakan salah satu metode untuk riset kualitatif gitu ya mungkin kalau teman-teman PKIP itu kalau di daerah bagi serdana kesehatan masyarakat itu kan sukanya ngomel dalam artian mempromosikan kesehatan cerewet sukanya nuturi sukanya nyeneni malahan memarahi kalau ke masyarakat itu jangan merokok jangan buang siapa sembarangan istilah jangan ini kayaknya menjadi pakemnya orang promkes jangan melakukan ini itu yang buruk tapi dalam etnografi dalam kualitatif ini menjadi sedikit kebelakang jadi kita pada tahap awal itu lebih banyak mendengar jadi mulutnya dikunci rapat-rapat telinganya dibuka lebar-lebar karena kita harus memahami kenapa seseorang itu berperilaku demikian misalnya merokok tidak semua merokok itu kayak anak-anak muda sekarang cuman gaya dan sebagainya dalam beberapa kultur wilayah kita dalam beberapa budaya kita misalnya di saudara-saudara kita di perkebunan itu merokok untuk apa kira-kira ngusir nyamuk sementara mungkin pada beberapa suku di Papua sana yang justru tidak punya pabrik rokok rokok itu untuk tukon tukon itu mahar baik untuk uang susu mama atau untuk uang susu mama itu artinya misalnya dikasih 8 slop itu khusus untuk mama yang lain tidak boleh minta ada juga tukon atau mahar itu yang untuk saudara-saudara perempuan saudara-saudara calon pengantin perempuan bisa sampai 8 kardus 8 kardus itu satu kardus isi 100 slop satu slop itu isi 10 pak bisa dibayangkan dalam budaya mereka yang tidak punya tidak bersinggungan dengan pabrik rokok tapi rokok sedemikian kental kalau kita sebagai orang promkes tadi cerewetnya itu marah didahulukan langsung melarang tanpa tahu latarnya kenapa nah ini yang penting untuk disini bahwa latar itu perlu kita dalami dulu sehingga kita bisa mencarikan solusi baik mengganti atau mencarikan sesuatu yang setara substitusi itu nanti tergantung dengan situasi kondisi intinya disini adalah yang pertama yang rekan-rekan harus lakukan adalah menutup mulut serapat mungkin membuka telinga selebar mungkin nanti setelah informasinya lengkap alasan apa saja mengapa mereka melakukan itu baru kita ada intervensi itu tadi cerewetnya baru laku baru dipakai baik kita kembali ke etnografi inti dari penelitian etnografi adalah memanai secara mendalam arti atau makna peristiwa tersebut dalam suatu lingkungan sosial budaya tertentu jadi kita harus tahu maknanya itu apa jadi tidak seperti studi kuantitatif yang superficial yang tahu hanya permukaan tapi untuk studi kualitatif terlebih etnografi maka kita harus tahu secara lebih mendalam artinya apa maknanya apa misalnya ritual tumpeng kalau kita anak muda kan mikirnya tumpengan makan bareng makan bareng tapi ada makna sebetulnya di dalamnya kenapa kok bentuknya seperti gunung kenapa kok laut taruh di dasar dan sebagainya kenapa kok tumpengnya nasi putih kenapa kok tumpengnya nasi kuning itu ada artinya semua nah ini yang mana-mana ini yang secara etnografi itu harus kita dalami kalau dalam studi kualitatif dengan pendekatan etnografi tadi ada makna yang harus kita gali etnografi berkaitan dengan pengetahuan budaya dan budaya itu sendiri jadi ada latar di belakangnya usaha untuk memahami budaya tertentu kita harus berusaha untuk memahami orang dari perspektif budayanya kalau kita ketenaga kesehatan seringkali kan menganggap kita paling tahu jadi yang kita pakai akhirnya adalah perspektif kita bisa saya bilang perspektif medis modern bukan perspektif mereka ini yang membedakan kita berangkatnya dari perspektif informan kita dari perspektif latar budaya orang yang menjadi subyek penelitian kita jadi etnografi itu merupakan gambaran suatu komunitas baik penduduk dan kebudayanya kekhasan cara hidup suatu komunitas kalau mungkin sekarang komunitasnya lebih cair kalau di perkotaan tapi rekan-rekan bisa membayangkan mungkin misalnya badui yang tertutup itu menjadi lebih jelas lebih gampang untuk melihatnya tapi etnografi pada saat ini tidak terbatas pada suatu lingkup etnik yang tertutup sekarang berkembang juga etnografi perkotaan dan sebagainya tapi mungkin sekarang sekedar tahu saja bahwa perkembangannya sedemikian kemudian gambaran suatu komunitas hasil pengamatan atas suatu komunitas deskripsi dari data yang merupakan negosiasi peneliti dengan informan jadi pas kita apa namanya wawancara pas kita mengumpulkan data itu ada proses negosiasi artinya kita konfirmasi benar gak tumpeng tadi itu maknanya seperti ini karena kita tidak bisa memaknai sendiri ingat bahwa kita sedang meneliti sedang menganalisis berdasarkan perspektif mereka perspektif subyek kita makanya perlu ada klarifikasi juga kita konfirmasi ke mereka benar gak maknanya seperti ini kemudian deskripsi dari data yang berasal dari pengalaman meneliti ada juga beberapa yang memang itu kita yang memaknai sendiri berdasarkan background kita mungkin ini adalah pada saat kita membahas sikat pada saat kita mendiskusikan kita tabrakkan dengan culture yang lain dengan budaya yang lain kita tabrakkan dengan culture modern dan sebagainya ini yang disebut etnography as experience makanya disini peneliti harus nimbrung harus lift in istilahnya kalau di dalam apa namanya etnography harus berbaur dengan masyarakat etnography metode risetnya riset khas antropologi fieldwork di lapangan lift in tinggal berbaur kalau rekan-rekan di FKM mungkin observasi partisipatif tapi untuk etnography lebih mendalam karena partisipatifnya tidak sekedar partisipatif kalau partisipatif kita bisa datang sesaat terus pulang sementara kalau etnography itu lift in mungkin untuk teman-teman yang ambil skripsi atau tesis mungkin sekedar yang observasi partisipatif jadi tidak tinggal terlalu lama kemudian pendekatannya holistik holistik ini artinya menyeluruh tidak hanya apa namanya parsial tidak hanya parsial jadi mengapa pakai etnography itu karena tidak bisa digunakan pendekatan yang lain karena datanya informasinya terlalu komplek misalnya melibatkan bahasa mata pencarian kekerabatan agama ini unsur-unsur budaya meskipun dari beberapa pakar yang lain ada juga unsur-unsur budaya yang tidak ada di sini karena beragam ahli beragam pakar itu akhirnya menyusun atau mengemukakan unsur-unsur budaya versi mereka masing-masing tapi secara garis besar adalah yang di sini ada sistem politik ada teknologi ada kesehatan ada tradisi dan sebagainya ini yang garis besar masih ada unsur-unsur budaya lain yang dikemukakan oleh para pakar karakteristik data etnografi kualitatif sudah tentu meskipun beberapa pakar beberapa profesor antropologi juga ngomong bahwa etnografi tidak melulu kualitatif ini ya saya juga baru tahu kemarin ketika kuliah S3 dengan Prof Sri Hedi Ahimsa yang justru mengukakan bahwa pak kun kuncara ningrat itu malah orang kualitatif jadi akhirnya saya mengambil jalan tengah bahwa etnografi itu tidak saklek harus kualitatif gitu ya jadi bisa kuantitatif juga bisa dikuantifikasi juga ternyata meski secara umum sebelumnya saya sudah matang di otak bahwa etnografi itu ya kualitatif begitu makanya ini juga saya tulis kualitatif karena ada keterbatasan juga ketika ngomong kuantitatif di etnografi karena memang beberapa data lebih layak disajikan secara kuantitatif daripada kualitatif tapi untuk sementara rekan-rekan dibakai aja bahwa etnografi kualitatif karena memang pengertian awalnya adalah thick description deskripsi yang tebal jadi isinya adalah narasi narasi tentang suku tertentu tentang tradisi tertentu dan sebagainya thick description cuman kemarin ketika saya melayani saya peneliti di Badan Ibangkes waktu itu melayani program dalam melayani program kita harus tahu karakteristik yang kita layan saya juga sebagai policy maker policy analyze jadi seorang analis kebijakan yang saya layani adalah orang program maka thick description menjadi tidak pas deskripsi yang tebal menjadi tidak pas bagaimana policy maker koper atau sempat membaca deskripsi yang tebal orang-orang kuali makanya kemarin juga kita ada namanya policy paper policy brief jadi dari beberapa hasil riset etnografi itu kita susun menjadi policy brief itu yang kita sodorkan kepada policy maker jadi thick description dari riset etnografi itu merupakan wilayah peneliti perlu jalan tengah untuk kita sajikan ke mengambil kebijakan itu yang harus kita ringkas yang harus kita resumekan yang itu lewat policy brief jadi deskripsi yang tebal tadi menjadi konsumsi peneliti atau akademisi berbeda ketika dalam tataran apa namanya untuk kebijakan deskripsinya karena thick description tadi maka berupa naratif cerita cerita awal-awal etnografi adalah cerita yang tebal cerita yang detail ini yang membedakan antara riset kualitatif dan kuantitatif kalau riset kualitatif itu mendalam kalau riset kuantitatif itu superficial permukaan saja misalnya kalau kuantitatif itu adalah prevensi orang merokok di Jawa Tengah sekian persen cukup itu saja sementara kalau kualitatif itu akan mencari tahu kenapa orang itu merokok kebutuhan merokoknya ini karena apa saja nanti bisa jadi komparasi antara kebutuhan merokok dan kebutuhan beli telur untuk anak mana yang lebih berat ini wilayahnya kualitatif untuk mencari tahu itu tadi kemudian holistic dan mendalam tadi ya kualitatif itu mendalam holistic itu artinya menyeluruh merokok tidak hanya dilihat dari sisi rokok dan duit untuk beli rokok tapi dari sisi yang lebih luas lagi kenapa merokok apakah itu berhubungan dengan tradisi misalnya dukun merokok ternyata itu ritualnya juga memang harus merokok supaya perewangannya datang itu kan beda lagi kemudian level budaya ada mungkin sistem nilai ideologi atau itu individu saja atau itu sudah menjadi apa culture dari komunitas itu dan sebagainya kemudian tadi seperti yang di depan mengungkap makna artinya apa seseorang dengan perilaku tertentu itu artinya apa dia melakukan itu artinya apa maknanya apa kemudian juga menunjukkan proses bukan mati merokok-merokok tapi ada proses pemaknaan dari sebelumnya maupun sesudahnya kemudian tidak juga terlepas dari konteks misalnya tadi merokok untuk dukun konteksnya itu untuk misalnya mengambil perewangan dan sebagainya merokok mahasiswa itu kan beda lagi jadi konteks itu adalah atmosfer lingkungan yang apa namanya yang menjadi latar yang menjadi apa namanya latar budaya dari seseorang itu kenapa berperilaku yang kita lihat kemudian sadar dinamika waktu perspektif hitoris ini mulai kapan misalnya perilaku lokok pada dukun ini mulai kapan apakah dukun-dukun dahulu juga seperti itu apakah yang sekarang saja untuk menjadi perokok itu dan sebagainya jadi dinamika waktu banyak ini misalnya pada Tengger apakah Tengger zaman dulu apakah Tengger setelah ada kooptasi dari pemerintah dihindukan dan sebagainya nah itu perspektif waktu itu bisa mempengaruhi secara keseluruhan kemudian peka terhadap tingkat kasus apakah tadi ya perilaku itu individual atau kelompok saya lanjut etnografi kesehatan itu bisa dibilang cabang dari antropologi kesehatan kemudian aspek aplikasi dari pengetahuan antropologi berbasis etnik kemudian riset etnografi dengan fokus khusus ini yang kita lakukan di Kementerian Kesehatan kemarin fokus pada salah satu masalah saja karena meskipun secara holistik misalnya tentang dukun beranak kenapa dukun itu ada terkait dengan latar budaya yang mana terkait dengan ritual yang mana melihatnya holistik tapi yang dibahas adalah fokus pada satu fenomena tertentu misalnya bisa tadi sistem ekonomi proses politik orientasi kekerabatan pengetahuan teknologi mitologi atau apa misalnya kalau di Jawa apa namanya ritual ritual apa yang terkait misalnya turun tanah pedak sintan dan sebagainya kita membahas satu fenomena ritual satu fenomena ritual di Jawa tapi dengan latar yang lebih luas lebih kompleks yang disebut holistik kemudian ini menurut Malinowski tahun 1913 beliau melakukan studinya pada suku aborigin etnografi itu tujuannya adalah memahami sudut pandang penduduk asli ini masih terkungkung pada suatu kultur budaya tertentu jadi pada etnik tertentu karena waktu itu beliau ngambilnya di aborigin di australi jadi memahami sudut pandang penduduk asli hubungannya dengan kehidupan untuk mendapatkan pandangan mengenai dunianya jadi bagaimana seseorang itu memandang dunianya dengan background latar budaya yang masing-masing berbeda pendekatannya adalah emik ini yang perlu dipegang oleh teman-teman kebanyakan riset kualitatif itu adalah emik khususnya untuk etnografi emik itu adalah sudut pandang berdasarkan obyek berdasarkan informan sementara kalau etik itu kalau kita orang kesehatan adalah sudut pandang berdasarkan pengetahuan medis modern atau pengetahuan modern misalnya ini kalau di Jawa gerana matahari itu kalau secara emik adalah ada buto makan matahari sehingga gelap secara etik kan kita sudah tahu bahwa itu adalah terhalangnya sinar matahari oleh bulan pada saat satu garis lurus nah ini yang membedakan kenapa kita perlu tahu emik tadi misalnya kita mau menyadarkan orang kita kampanye untuk tobacco free kita tidak serta-merta langsung menyatakan bahwa merokok itu dilarang merokok itu bikin penyakit dan sebagainya tapi kita perlu belajar dengan pendekatan emik mengapa mereka merokok apalah terbelakang seperti itu oke mengapa harus riset etnografi karena fenomena yang dirasakan sangat komplek tidak satu atau dua penyebab tapi ternyata banyak hal banyak hal yang melatari suatu tindakan banyak hal berinteraksi dan saling mempengaruhi saling terkait bulat hubungannya itu bulat karena banyak yang mempengaruhi tidak bisa dikaji atau diteliti dengan pilihan pendekatan atau metode lain masalah kesehatan itu lebih ke mengelola kesehatan jadi kesehatannya bukan waktu terakhir saja gitu ya tapi tentang bagaimana mereka berupaya untuk tetap sehat gitu ya terus kemudian sehat dan sakit ini kan konsepnya berbeda antara kuali dan kuanti konsep sehat konsep sakit misalnya kalau orang Jawa itu kalau belum geblak belum sampai tidak bisa bangun dari tempat tidur itu masih sehat ya kakinya apa cantengan gitu ya apa CA CA ya kanker ya tapi dia masih bisa bangun masih bisa macul itu mereka masih sehat itu konsep kualitatif kalau orang Jawa gitu ya tapi meskipun cuman kakinya cantengan atau ngereges gitu ya tidak bisa bangun dari tempat tidur tidak bisa apa meskipun sakitnya tidak terlalu parah tapi kalau sudah tidak bisa bangun itu sakit ya tapi kalau misalnya kanker apa yang dia bahkan mungkin dia tidak tahu tapi dia masih bisa bangun masih bisa macul itu sehat itu konsep mereka gitu ya konsep dari sehat sakit secara kualitatif kemudian karena pengetahuan persepsi dan makna sehat sakit tadi berbeda di tiap komunitas ya berbeda di tiap komunitas jadi misalnya antara orang Jawa dan orang Madura itu jelas berbeda nanti konsep sehat sakitnya mungkin beberapa bersinggungan tapi pasti ada beberapa yang berbeda kemudian kebudayaan menjadi pembeda gitu ya jadi konsep sunat misalnya ya sunat atau nilai anak antar suku kan berbeda ada yang menganggap anak itu investasi anakku tak ramut anakku tak pelihara tak apa namanya rawat supaya nanti aku tua bisa nunut ke mereka aku bisa ikut hidup di mereka ada juga anak itu malah bernilai harta gitu ya beberapa suku menganggap anak perempuan itu harta yang paling berharga karena nanti ada tukon ada mahar kan kita tahu ya beberapa suku itu kalau melamar anak perempuan butuh sekian miliar gitu lah itu menganggap bahwa anak itu ya buit ini harta ini gitu ya kemudian ada sistem medis lokal tradisional atau lama yang menjadi bagian tradisi jadi kan ada sistem medis lokal itu misalnya begini suku Jawa itu kan sudah punya beberapa ini beberapa dukun sendiri gitu ya ada dukun bayi ada sangkal putung ada apa gitu ya jadi dukun untuk santet sendiri ya dukun untuk patah kaki sendiri dukun untuk melahirkan sendiri nah itu adalah yang disebut sebagai sistem medis lokal kalau teman-teman backgroundnya Jawa mungkin tadi sudah sangat mafum dengan itu tadi ya sangkal putung dukun bayi dan sebagainya kemudian mengapa harus etnografi ini karena ada introduce ada pengenalan ada infiltrasi ya sistem medis barat yang kita sebut sebagai biomedicine ya itu artinya ada penetrasi budaya baru ada introduksi budaya baru yang masuk ke latar budaya yang sebelumnya yang ada eksis ya kemudian proses perubahannya tidak alami tapi dikondisikan misalnya soal KB bahwa itu kan zaman Pak Arto itu malah ini ya dengan melibatkan tentara gitu ya bahkan istri-istri tentara itu dipaksa untuk KB semua sebelum memahami apa itu KB apa itu jadi semua dipaksa pasang alat KB kemudian ada perencanaan dan program ini yang dinisiasi oleh pemerintah kemudian orientasinya ada akseptasi biomedis jadi akseptabilitas mereka untuk menerima sistem medis modern kemudian ada upaya untuk menarik individu setiap orang untuk setuju menganggap bahwa sistem medis modern adalah yang paling benar gitu ya sementara masalah kesehatan seringkali adalah masalah kebudayaan persepsi mereka atas penyakit tertentu dan sebagainya dari beberapa hasil studi riset teknografi kita banyak yang menganggap suatu penyakit tertentu itu meskipun sudah lama ada itu versi mereka sendiri gitu ya misalnya TB TB pada orang NTT berbeda TB pada orang di Kalimantan selanjutnya suku itu berbeda bahkan mereka punya beberapa suku punya nama-nama khusus untuk TB gitu misalnya lanjut nah mengapa etnografi dibutuhkan di Indonesia karena Indonesia itu bukan hanya Jawa ya membentang dari Aceh sampai Papua dari gunung yang sangat tinggi sampai lautan yang terdalam kita banyak pulau ya ada 17.000 pulau tapi yang sudah diverifikasi oleh BBB itu ada 16.000 sekian meskipun realnya ada 17.000 sekian ya beberapa pulau tidak berpenghuni tapi beberapa pulau kecil justru ada beberapa komunitas yang menghuni suku bangsanya ada 1340 suku bangsa kalau di Arab sana mungkin enggak susah ya satu suku bangsa Arab tok kalau di Indonesia satu pulau saja bermacam-macam Jawa misalnya ada Jawa ada Banten ada mana itu Bandung itu Sunda Jawa pun sub-subnya banyak ada Jawanya Kulonan Jawa Timuran terus kemudian masih ada Osing ada Madura ada Jawa Tengah Jawa Tengah aja kan berbeda antara Suluan dan Yujo terus ada Jawa Timuran itu juga ada yang Arek ada apa jadi sub-sub-sukunya banyak termasuk Tengger Tengger itu sub-bagian dari Jawa kemudian buta hurufnya di kita itu ya masih ada gitu ya buta hurufnya masih banyak ini data BBS tahun 2021 ya kemudian orang miskinnya juga banyak yang artinya seringkali orang miskin ini sekolahnya apa namanya rendah pendidikannya rendah dan itu infiltrasi atau penetrasi sistem medis modern menjadi lebih susah untuk masuk gitu ya baik kita ini langsung ke riset teknografi kesehatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan waktu itu oleh Pus Litbang Humaniora Kesehatan Badan Litbang Kementerian Kesehatan pada waktu itu kami menempatkan 3 sampai orang peneliti ada yang 2 sampai 3 jadi kombinasi gitu ya ini kalau tadi adalah secara teori riset teknografi meskipun sekilas yang enggak detil nah sekarang adalah real yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan ketika melakukan riset teknografi ya kita melakukan kombinasi dalam satu tim itu ada namanya peneliti kesehatan yang perlatar belakang pendidikan kesehatan dan sosial ya sosial ini bisa antropolog bisa psikolog bisa sosiolog dan sebagainya banyak gitu ya kemudian mereka kita tanam di lapangan itu 60 hari 2 bulan tapi ini juga berkembang karena duitnya juga mahal gitu ya jadi ada yang 45 hari ada yang 60 hari gitu ya tapi ini menurut beberapa profesor antropolog gitu ya kurang ini kalau 60 hari itu pak harusnya setahun bayangkan setahun terus skripsi ini sekelah hari kapan gitu ya kalau setahun gitu ya 2 bulan aja rasanya berat gitu ya kalau di lapangan tapi ini hubungannya keterbatasan dana juga gitu ya nanam orang nanggung hidup orang di lapangan selama 2 bulan itu juga cukup berat gitu ya bagi kementerian ya ini kombinasi peneliti kesehatan dan sosial oke sebelum saya lanjutkan ini saya setelkan film sedikit silahkan rekan-rekan menyimak ini ya lihat ya nafasnya tersengal ruam-ruam luka bakar cukup ya sedikit aja biar enggak banyak-banyak sebentar oke kembali kalau melihat tadi ya video tadi apakah bisa fenomena seperti itu diamati atau diteliti dengan studi kuantitatif itu ya jadi ini untuk ini untuk pancingan rekan-rekan gitu ya untuk pancingan bapak ibu peserta sekalian yang menyimak mengapa kita perlu riset etnografi tadi adalah salah satu kes yang didapatkan oleh peneliti kami di asmat pada suku asmat pada suku asmat pada akhirnya anak tersebut meninggal gitu ya kalau melihat secara sekilas kayaknya pneumonia gitu ya tapi yang berlaku di sana dengan gejala seperti itu sesat nafas seperti itu tarik nafasnya sudah satu dua itu diobatinya rekan-rekan tadi lihat ya ada luka-luka bakar gitu ya itu adalah mereka menganggap mereka beranggapan bahwa obatnya adalah menempelkan mowo tau ya mowo ya itu loh yang abu pembakaran itu ya bukan abu karena luka bakar itu kan artinya masih panas gitu ya itu ditempelkan ke yang sakit di dadanya makanya beberapa tadi kan kelihatan ya sebentar ya ini kan kelihatan ya luka bakar ya ya ini luka bakar ini disebabkan oleh ibunya sendiri ibunya sendiri yang memberikan pengobatan dengan meletakkan bara bara arang arang mowo ya mowo ya itu ke kulit anaknya seperti ini ya pada akhirnya anak ini meninggal gitu ya oke ini untuk pancingan bahwa studi etnografi untuk memahami mengapa mereka bisa melakukan hal-hal seperti itu ya pada kejadian ini mereka menganggap bahwa obatnya adalah ya ini begitu oke saya tutup saya lanjutkan ke paparan oke ini mungkin bagian yang beberapa rekan sudah pernah mendengarkan gitu ya tapi saya tidak bosan untuk menggendong ini kemana-mana karena menurut saya asik saja saya endongeng seperti ini terutama pada mahasiswa-mahasiswa baru ya mahasiswa kesehatan bahwa kesehatan itu tidak hanya soal sehat dan sakit saja ada banyak konteks gitu ya ada banyak konteks yang apa namanya bisa mempengaruhi seseorang dalam berpilaku ini sangat penting bagi anak-anak yang mengambil peminatan promosi kesehatan yang pertama di Gayu Luwes Gayu Luwes ini dingin kayak di Eropa ya lihat itu kabutnya gitu ya jadi Gayu Luwes ini adalah tempat kopi paling masyur paling mahal di dunia ini paling enak letaknya di Aceh gitu ya bergunung-gunung ini kota Seribu Bukit gitu ya kabupaten Seribu Bukit pegunungan Leuser ya pasti sudah pernah dengar kalau Leuser gitu ya ini beberapa pola kehidupan di sana saya ambil foto sendiri ini kalau nyuci ya di sungai seperti ini biasa ini kasih ya ini bukan sungai terus kemudian ini adalah bubur Asyuro jadi pada saat acara tertentu mereka masak bersama ini ini potensi gitu ya sebenarnya bisa nanti kalau promosi untuk gisi nah ini buburnya bisa kita macem-macemin ditambahin protein dan sebagainya gitu ya ini pesawatnya Pak Irwandi Yusuf apa namanya Prof Gubernur ya yang sekarang sedang sekolah di KPK ini kalau datang ke sana dia bawa pesawat sendiri isinya cuma dua ini jadi sama bininya ke situ oke ini beberapa fenomena ini rekan antropolog dan apa seorang perawat yang di sana menemukan beberapa kemel kemel ya hamil baru ketahuan setelah tujuh bulan kemel itu malu ya jadi versi mereka adalah malu malu ketika hamil gitu meskipun ada suaminya jadi bukan malu seperti konsep kita malu itu ini antara malu dan sungkan seperti itu ini kan ini artinya saya menjelaskan konsep kemel konsep malu sungkannya mereka dengan latar belakang budaya saya ya Jawa kayak sungkan tapi bukan sungkan ya malu versi mereka hamil itu meskipun seperti kayak air gitu loh hamil itu kayak harus disembunyikan ini dalam beberapa konsep mereka juga bilang bahwa kalau hamilnya itu orang tahu ya itu juga bisa ada yang berbuat jahat ya hamilnya diambil tusuk-tujuk hilang begitu gitu ya dimakan setan katanya jadi bisa dibayangkan ANC di sana ANC tahu nggak ini ya antenatal care tahu nggak konsep K1 K2 K4 begitu ya jadi K1 jadi untuk ibu-ibu hamil itu ada program kesehatan yang namanya antenatal care pemeriksaan kehamilan K1 itu triwulan pertama jadi di Indonesia ada 4 ada 3 dibagi ya K1 itu triwulan 1 1 kali K2 1 kali dan K4 tapi ini sudah berubah yang sekarang 1 2 3 gitu ya 6 kali jadi pada saat trimester 3 itu menjadi 3 kali kalau dulu itu 2 kali dengan aturan yang baru artinya pada saat sampai ke trimester 3 sekitar 7 bulan itu mereka baru mau memeriksakan kehamilannya ya memeriksakan kehamilannya artinya K1 K2 itu hilang lah ini kesulitan tersendiri tantangan tersendiri bagi tenaga kesehatan di sana ya sudah melihat keterkaitan antara latar budaya ya ya kemal kemal ya itu dengan akhirnya capaian K1 dan K2 rendah ya memengaruhi kesehatan kemudian Nite Nite ini adalah proses memanasi punggung ya itu sampai 44 hari dipanggang ini berbeda dengan yang di NTT gitu ya CI kalau di NTT itu ya harinya hampir sama 40 hari gitu ya tapi dipanggangnya adalah ibu hamilnya duduk di pan yang dibawahnya dikasih panas jadi biar luka vaginanya kering kalau ini punggung ya jadi dilihat itu digambar itu punggung ya semakin banyak luka bakarnya jadi sampai ada membekas gitu ya luka-luka bakar di punggung itu mereka bilang itu semakin bagus mereka jegek jegek itu kuat untuk kerja di kebun dan sebagainya pasca dipanasi seperti itu kemudian rekan peneliti di sana juga mendapatkan waktu yu ya ramuan-ramuan dimasukkan ke vagina gitu ya ada kabur barus ada apa namanya minyak kayu putih dan sebagainya yang itu dimasukkan ke dalam jalan lahir ya sampai mereka keluar sendiri ya terus kemudian tetap diganti baru setiap keluar diganti baru sampai 40 hari kemudian kami juga mendapatkan ritual turun mani ya bayi umur 1 sampai 7 hari itu dimandikan di sungai seperti tadi yang saya katakan di awal bahwa di sini seperti di Eropa adem seperti kalau rekan-rekan pernah ke Bromo ya dingin kan nah itu di sana seperti itu bayi dimandikan pagi hari nah di sungai dengan kondisi yang dingin seperti itu nah ini ya jadi ibunya ini ini sudah dimodifikasi ya maksudnya dimodifikasi karena saya enggak kuat asapnya saya suruh saya minta tolong untuk dimatikan sebentar karena saya mau ngobrol sama ibunya aslinya ini panas mowo ya merah gitu ya jadi ibunya memunggungi itu untuk ini dengan gendong bayinya ya jadi bayinya juga akhirnya kan kena asap nanti bisa lebih lanjut pembahasannya kira-kira bayinya sesek, pora dan sebagainya gitu ya oke lanjut ke Pulau Telu Nia Selatan Sumatera Utara ini di tepian Samudera Hindia ini di Sumatera Utara ya di Pulau Nias ya tapi Pulau Niasnya yang paling selatan jadi kalau naik tongkang kalau hilang itu ya jelas mayatnya enggak ketemu ya karena di Samudera indah ya sayangnya ini pulau ini dimiliki orang Perancis tipikalnya kayak orang kayak manusia perahu secara apa namanya secara raut muka dan sebagainya kayak orang Vietnam yang manusia perahu yang terdampar itu ya ya mirip-mirip kita orang Indochina gitu ya ini seperti ini beri lagu mereka setiap hari ini saya mendapatkan satu hal yang menarik mereka punya namanya rumah-rumah dalam satu koloni itu Ewali bentuknya seperti ini yang biru-biru ini adalah rumah mereka tengahnya ini tanah lapang ya ini gerbangnya di sini satu Ewali seperti ini nah itu beberapa Ewali itu berdampingan ya yang sini Nasrani yang ini Islam Nasrani dan sebagainya dominannya Nasrani tapi yang Islam juga cukup banyak jadi hidupnya seperti ini rumahnya membentuk letter U ya tengahnya tanah lapang nah yang agak unik di sini adalah sistem perkawinan mereka itu antar mereka saja yang dalam satu Ewali artinya hubungan pertalian darahnya cukup dekat nah ini yang saya amati di lapangan ya yang saya amati di lapangan ini berdampak pada ini ya ini tapi belum diteliti saya menemukan beberapa orang dengan anggota tubuh yang keriting cekot mohon maaf ya cekot baik kaki maupun tangan beberapa saya temukan begitu ya saya konfirmasi ke orang pusat mas mereka mengakui ya itu seperti itu ada artinya ada kemungkinan bahwa perkawinan dengan pertalian darah yang dekat ini pernah belajar kan ya soal genetika ya yang saya makan pernah ada itu bagaimana di kerajaan Inggris sana gen-gen hemofili dikumpulkan akhirnya membentuk apa namanya genetiknya menjadi kuat untuk hemofili mereka dalam satu kerajaan itu kan menikah antar mereka supaya hartanya tidak keluar gitu ya tapi hubungan yang terlalu dekat itu akhirnya mengumpulkan genetik yang lemah mengumpul dengan genetik lemah sehingga ada kemungkinan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan genetika itu akhirnya diturunkan langsung kepada anaknya nah saya melihat ada kecenderungan seperti ini tapi ini belum dikonfirmasi gitu ya dalam satu ewali ini untuk mencapai sana cukup sulit ya tongkang via samudera india bahwuran toleransinya sangat baik nah ini tadi pola perkawinannya satu ewali ada kemungkinan untuk cacat genetika mengumpul gitu ya nah ini yang terkait dengan latar budaya kita yang bisa jadi seperti ini ada kemungkinan beberapa penyakit genetik itu bisa diturunkan karena ada perkawinan dengan pertalian darah yang cukup dekat kita geser ke Bangka Belitung masih di Sumatera ya dengan ciri khasnya batu-batu yang besar seperti ini waktu itu saya sendiri stay di sini ya di Tukak Sadai di Bangka Selatan desanya Tukak Sadai kecamatannya Tukak kabupatannya Bangka Selatan di Kampung Melayan yang kalau suka fotografi sih cakep-cakep ya view-nya ya ini apa ya rekan-rekan mungkin gak pernah tahu kalau di Jawa ini ini sedang mengupas kepiting ya daerah ini merupakan daerah penghasil kepiting suaminya mencari kepiting di laut ibu-ibunya pengupas kepiting dikirim ke Thailand dikalengkan kurang ajarnya saya orang Indonesia gak pernah tahu ada kepiting kaleng yang kayak sarden ternyata dikirim ke Thailand ya di wilayah ini kami menemukan perbedaan antara daratan dan pantai ya kalau di pantai itu mereka tinggal di atas pantai gitu ya berikan rumah tadi nah itu mereka adalah nelayan kepiting ya nah ini yang agak aneh di pantai ini bugis ya bugis ya bugis di Bangka Belitung itu kan di Sumatera artinya tapi di pantai itu 99% itu orang bugis bugis di mana ya Makassar kan ya Sulawesi Selatan tapi anehnya hampir 100% di sini adalah orang bugis yang laki-laki nelayan yang perempuannya pengupas kepiting fenomena fenomena lainnya PHBS-nya ini nanti kita lihat gambarnya potensinya ya ada ruahan ini khas orang Melayu ya dan kebetulan waktu itu masyarakatnya mau direlokasi yang tinggal yang punya rumah di atas pantai karena jorok banget jorok banget ini ya ini ini gambar mereka yang tinggal di atas laut di pantai gitu ya sampahnya sedemikian ini tadi yang saya bilang PHBS ya ini tugasnya orang promkes ini ya untuk supaya tidak seperti ini ini yang satu mandi ya yang satu buang air kecil sebelan gosok gigi di situ mandi di situ ya bisa dibayangkan lah ya PR kalian banyak ya oke lanjut kita kewisata yang mendunia di Sulawesi Tenggara Wakatobi Wakatobi ini kepanjangan dari empat pulau besar yang ada di sana ya Wanci atau Wangi-wangi K itu Kaledupa To itu Tomia B itu Binongko jadi empat pulau besar yang ada di Wakatobi pulau kecilnya banyak juga cakep ya cakep karena ini mendunia juga ini resort di Tomia seperti ini ini Puskesmas Unimu Ba'a ini rumah dinas petugas Puskesmas Unimu Ba'a ya tadi ini saya gabung gambarnya di sini Wakatobi Sulawesi Tenggara ketersediaan Vaskes Minim ini ya itu yang terakhir Puskesmas Unimu Ba'a jadi Puskesmas ini letaknya di dalam dive resort resort Tomia punya orang Perancis ini agak konyol jadi Puskesmas maupun rumah dinas itu ada di dalam kompleks apa namanya resort konyolnya saya sebagai orang Kementerian Kesehatan ketika mau berkunjung harus menunggu satu jam ya menunggu satu jam menunggu izin dari direktur resortnya untuk bisa masuk nah bayangkan untuk menuju Puskesmas yang merupakan bisa dibilang institusi di wilayah kerja saya saya harus menunggu satu jam bagaimana dengan orang sakit ya ini yang konyol Pemprovnya atau Pemkapnya ya gitu ya membangun seperti ini akhirnya ini tidak terpakai karena ada di dalam resort saya juga gak tahu mengapa mereka kok membangun resort kok membangun Puskesmas dan itu ada di dalam resort gitu ya yang akhirnya masyarakat tidak bisa mengakses ini yang konyol sementara fenomen lain ya saya ke perkampungan Bajo pasti sudah tahu lah ya dengan Bajo atau ada yang nulis Bajo ini mereka hidupnya di Asia Tenggara ada di Indonesia ada di Filipin ya di pesisir di atas laut mesti kan film apa kemarin kan mengambil inspirasi dari suku Bajo jadi mereka itu kalau mau bersalin ya mereka hanya percaya pada dukun suku Bajo pada waktu itu mereka tidak punya dukun bayi ya pada saat itu entah meninggal entah pindah jadi mereka mengambil dukun bayi ini bayangkan ya di Sulawesi Tenggara di ujung Sulawesi Tenggara di Sulawesi bagian kanan bawah itu mereka mengambil dukun bayinya dari Maluku dari Ambon karena kebetulan suku Bajo yang disitu tidak punya dukun bayi jadi masalahnya cukup banyak gitu ya suku Bajo itu hidupnya mandiri juga jadi mungkin sekarang sudah ada interaksi dengan orang lokal mengambil apa namanya institusi faskes lokal untuk perobat tapi beberapa masih sangat fanatik untuk mengambil pengobat dari mereka sendiri dari dukun mereka oke lanjut ke Sabu Raijua ini di Nusa Tenggara Timur di kabupaten Sabu Sabu Raijua ini di pulau Raijua jadi pulau Indu ada Sabu dan Raijua Raijua ini lebih jauh dari Sabu ya seperti ini dulu mereka merupakan bagian dari kabupaten Kupang kemudian split gitu ya ada pemekaran menjadi kabupaten Sabu Raijua jadi pulau tersendiri ini saya di pulau Raijua mereka punya dua rumah seperti ini ya ada yang rumah yang berkonde seperti ini dan yang ini yang sebelah kiri itu yang mulus atapnya kalau yang sebelah kanan ini yang berkonde yang berkonde untuk menyimpan pusaka untuk menyimpan jimat dan sebagainya pintunya kayak orang Jawa jadi kalau masuk kalau orang Jawa yang masih Joglu itu kan pintunya selalu rendah artinya maknanya ketika kita masuk rumah kita itu sedang menghormati rumah makanya jalannya harus membungkuk untuk masuk kalau rumah Joglu lama rata-rata masih rendah masih rendah masih ada beberapa yang kita temui di pedesaan di Solo di Karanganyar gitu ya nah ini kalau yang untuk tinggal adalah yang sebelah kiri yang tanpa konde kalau yang kanan ini untuk pusaka untuk konde kebayang gak ini untuk apa dia di pinggir laut jadi mereka punya cara tersendiri untuk bikin garam jadi gak beli garamnya bikin air laut taruh sini sampai kristal-kristal garamnya muncul ini saya temukan di pinggir-pinggir laut di pulau tersebut temuan di sini ada beberapa yang unik ya untuk menjangkau nya cukup susah gitu ya jadi Cesna karavan itu pesawat yang isinya 4 sampai 8 dari Kupang menuju ke Pulau Sabu ke Pulau Induknya ke Ibu Kota itunya terus kemudian masih harus menambah dengan tongkang dengan rapal kayu dari Pulau Sabu ke Pulau Raijuang secara umum status gisi mereka rendah meskipun di laut yang secara logika harusnya status gisinya tinggi karena sumber proteinnya banyak tapi pada kenyataannya status gisinya rendah saya tinggal beberapa hari itu sarapannya ya nasi sama sayur kecambah gak ada launya gak ada launya ini saya bingung ini ikan dijual gitu ya yang dikonsumsi setiap hari itu jadi ini gunanya riset teknografi itu live in ya kalau secara logika kan oh kan makannya ikan gitu ya ada nasi makannya ikan dan sebagainya kenyataannya ya seperti itu setiap hari tanpa lauk gitu ya makanya status gisinya rendah stuntingnya tinggi PHPSnya juga rendah nah ini yang agak asik ketika bersalin ya tali pusar bayi yang sudah dipotong itu diolesi tai kerbo yang sudah kering ini supaya apa cepat sembuh gitu ya ini ya kalau potensinya sih ya sumber protein melimpah harusnya tanahnya subur terus mudah ada gula sabu dan sebagainya tapi untuk itu tadi budaya persalinan ini yang cukup miris sementara apa namanya VASKESnya juga terbatas oke geser ke Manggarai Timur masih di NTT ini di Nusa Tenggara Timur saya ini ya kalau mau ke pulau komodok bandaranya seperti ini view-nya seperti ini cakep-cakep ya Indonesia itu ya tapi masalahnya juga cakep oke ini kami menemukan kalau di Jawa ada sangkal putung ya ya sangkal putung lah ini kalau versi Jawa hampir di setiap desa itu ada praktik jadi ini fokusnya adalah dukun patah tulang ya di sini di Manggarai ini di rumah sakit ortopednya tidak tersedia ya dokter spesialis ortopedinya tidak tersedia potensinya dukunnya itu mau bekerjasama asal tidak menarik biaya ini waktu itu ditawari rumah sakit untuk bekerjasama bayangin ya dukun sangkal putungnya ditawari rumah sakit untuk bekerjasama tapi mereka menolak karena rumah sakit menarik biaya sementara mereka maunya bekerja asal tidak menarik biaya seperti itu jadi ada gap ya antara maunya medis modern dengan mereka rumah sakit tidak bisa mendatangkan ortoped maunya memakai mereka tapi mereka tidak mau kalau pakai pasien itu pakai bayar begitu ini praktek mereka jadi misalnya tulangnya sampai seperti itu jadi mereka hanya menggunakan ramuan tradisional baik untuk meredakan sakitnya gitu ya atau untuk mempercepat penyambungan tulangnya dibidai seperti ini ini tradisional ya lanjut ke entity lain di Timur Tengah Selatan di Kecamatan Fatum Nasi desanya desa Nenas kayak di luar negeri ya kayak misterius-misterius gitu ini di lereng Gunung Mutis seperti ini pegunungan sangat dingin sangat dingin sehampir sama kayak Gayu Luwes tadi bayangin kalau ke promo aja gitu ya ini di salah satu puncak Gunung Mutis yang tiba-tiba langsung kabut datang tutup udah gak bisa lihat apa-apa gitu ya ini salah satu rumah tunggu mereka rumah tunggu yang menunggu robo gitu ya jadi dari pelepah sagu dari jerami dan sebagainya ini temuan kami di desa Nenas desa ini sangat terisolir gitu ya 3-5 jam naik double garden jalannya makadam di lereng Gunung Mutis pada waktu itu saya salah menyewa kendaraan saya pakai Innova yang hancuran-hancuran harusnya double garden jip jip fasilitasnya minim fasilitas kesehatannya minim status gisi balita rendah karena bisa dibilang seperti tadi kalau tadi kan agak ironi tinggal di kepulauan yang harusnya protein ikannya banyak kalau disini memang proteinnya terbatas ada ayam biasa ikan black mereka menyebut sarden itu sebagai ikan black 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 bahasa Jawa jadi ikan kaleng terus kemudian ada praktik atau ritual CI ibunya dipanggang selama 40 hari sama seperti tadi di Gayu Luwes kalau di Gayu itu punggungnya kalau disini adalah tubuh bagian bawah jalan lahir atau vagina nah itu dipanggang 40 hari terus kemudian kematian ibu ada perbub revolusi KIA ini teman-teman bisa belajar dari sini gap ya antara realitas dan kebijakan revolusi KIA itu sangat popular di NTT nah setiap kabupaten juga membuat turunannya nah kebetulan turunan yang di ini di TTS ini Timor Tengah Selatan ini di kabupaten ini itu bupati membuat perbub gitu ya yang kalau ada persalinan dilakukan tidak di vaskes tapi di rumah maka Mbah Dukun yang menolong didenda maka suami si ibu didenda maka si ibu yang melahirkan pun didenda sementara vaskes yang tersedia adalah pustu di wilayah ini yang nakesnya cuma ada satu perawat dan tidak setiap hari buka ya jadi konteksnya seperti itu konteksnya ada perbub revolusi si KIA ada vaskes yang minim ada ibu yang menjelang bersalin pada saat itu malam ibunya bersalin Mbah Dukun dipanggil tidak mau tidak berani menolong karena ada perbub yang melarang mereka menolong kalau menolong didenda tidak nyucuk antara bayaran dengan dendanya sang suami akhirnya melakukan sebisa mungkin sementara nakesnya dihubungi tidak ada nakesnya dihubungi tidak ada karena tidak sedang di tempat akhirnya melahirkan si ibunya meninggal dua-duanya antara si bayi dan si ibunya ya gimana kita enggak pecah tangisnya seperti itu jadi posisi di sana seperti itu Mbah Dukun enggak berani menolong karena ada revolusi KIA ini menurut saya yang teman-teman juga harus bisa melihat bahwa dengan kebijakan yang disusun dengan melihat konteks di lapangan yang vaskesnya minim nakesnya minim tapi dipaksa seperti itu akhirnya Mbah Dukun enggak berani menolong akhirnya keduanya antara bayi dan ibunya meninggal itu ya antara menyusun kebijakan dengan konteks lokalnya bertabraannya bertabraan sedemikian rupa sehingga outputnya justru akhirnya menambah kematian ibu di wilayah ini seperti ini ya di dalam rumah ini di rumah kayu di rumah bulat rumah bulat ibu yang hamil yang bersalin itu tidur di depan dibawahnya ada untuk CI tadi membakar sampai kering ini sudah dimatikan karena terus terang saya enggak kuat di dalamnya kalau nyala jadi memang karena sangat dingin mereka mengusir dingin itu dengan apa namanya dengan menghangatkan tubuh melalui pembakaran tadi oke dari NTT kita lanjut ke Aru ini di Maluku ini di perusahaan pabrik ikan internasional sempat dengar ya waktu Bu Susi menutup lokasi ini ya jadi yang disini adalah nelayan kebanyakan dari Asia Tenggara dari Burma dari Vietnam dari Thailand begitu ya disini jadi bukan orang Indonesia saja menjadi TKI di luar negeri kalau disini orang-orang negeri banyak yang disini ini wilayah trans jadi disini di Benzina di Benzina di Kecamatan Benzina ini di Kabupaten Kepulauan Naru ini ada dua trans ini adalah trans yang petani jadi pada waktu itu ada trans migran yang petani ada trans migran yang nelayan waktu itu sangat rame sebelum ditutup oleh Bu Susi pabrik ikan yang disini ini sangat rame karena internasional karena ada laut aru yang sedemikian dalam yang ikannya melimpah ini sekolahan yang mantra di sana dibangun baru sampai sedemikian itu belum pernah dipakai di Benzina ini aksesnya laut bebas jadi kalaupun karam kapal terus kemudian apa namanya hanyut itu nyampainya ke Australia daerah trans pabrik ikan internasional PKA tenaga kerja asingnya dari Thailand dari Birma dari Vietnam nah ini menimbulkan prostitusi yang sangat masif di sini pelacuran HIV AIDS-nya tinggi nakesnya turut nyicipin jadi gini agak miris ya ini agak miris jadi sebulan sekali atau dua bulan sekali itu nakes dari Dinas Kesehatan Kepulauan Aru datang ke lokasi untuk memeriksa mbak-mbaknya itu periksa dalam ya setelah diperiksa itu terus kemudian ini dipeleh oh yang ini bersih ini bersih ini bersih nah itu terus dipakai jadi mereka turut serta ini bukan observasi partisipatif ya jadi ini mereka sendiri yang seperti itu jadi ya cukup murah gitu ya bahkan untuk full service ya 300 ribu sudah dapat disini 300 ribu itu sudah tidur semalaman disitu sama mbak-mbaknya dimasakin dibikinin kopi untuk seharga 300 ribu saja artinya 20-30 ribu pun dapat untuk yang short time gitu ya nah ini kebanyakan mbak-mbak dari Jawa loh ya Allah saya lewat di sebelah kamarnya itu dilihat cendela itu apa ada posternya wali songo gitu artinya ada kerinduan mereka juga untuk kembali gitu ya jadi ini adalah mbak-mbak yang duduk-duduk ini ya adalah mbak-mbak yang melayani nelayan-nelayan TKA tadi nelayan asing tadi jadi kalau ada nelayan asing datang itu wih bujuku teko seperti itu ya pada zaman bu Susi pabrik ikan itu artinya ditutup nah ditutup itu akhirnya lokalisasinya kan anu ya apa tutup juga kan ya apakah menyelesaikan masalah tidak juga karena akhirnya lokalisasinya para WTS-nya lari istilahnya kalau di ini gak boleh WTS ya sekarang pekerja seks komersil PKS PSK pekerja seks komersial bukan WTS akhirnya mereka terpecah memencahkan masalah menjadi masalah yang kecil-kecil tapi lebih banyak sampai ke tuwal-tual itu dulu ibu kotanya Maluku Tenggara terus kemudian berdiri sendiri jadi akhirnya menyebar ke beberapa kabupaten kita geser ke Papua ini tadi saya lihat ada Mbak Arief ya dari Unsud ini kebetulan beliau yang stay di sini di Bokondini di Tolikara ini bandaranya beraspal mulus tapi tidak ada penerbangan reguler ini adalah mama-mama Papua yang sedang menggendong pakai noken ini tas yang paling kiri ini bawa tas noken isi kayu bakar tasnya itu ditaruh di kepala di dahi kemudian membawa kayu bakar bisa juga babi bisa juga anaknya sendiri dan sebagainya kebiasaan ini pada masyarakat Papua di daerah Pegunungan Tengah ini Mbak Arief ini yang sebelah kanan ini adalah kota Bokondini kota yang majunya tidak melebihi daripada desa di Jawa ini kan untuk pensiun demayem ini pada saat saya hari kesekian mau ke Tolikara jalannya ditutup ini khas khas di Papua mereka menyebutnya sebagai Palang ini kebetulan waktu itu anak kepala suku meninggal di rumah sakit mereka demo di Palang jadi orang tidak bisa ini jalan satu-satunya ini ada Pak Dandim jadi saya ada dengan tentara-tentara di ujungnya sekitar 100-200 meter dari Palang ini mereka membuntu jalan ini padahal akses untuk menuju ke kabupaten-kabupaten lain yang digundung jalan ini satu-satunya jadi akhirnya saya menunggu sampai empat hari tidak dibukakan lima hari dibukakan akhirnya saya pulang tanpa kegiatan apa-apa karena tidak bisa menembus sukses ini mereka minta Jokowi datang supaya ditutup akhirnya turun menjadi minta Luhut yang datang Pak Bubati datang ke sini tapi tidak direken tidak dihiraukan akhirnya tetap seperti ini sampai seminggu sepuluh hari tutup seperti ini wilayah Bokondini ini waktu itu listriknya terbatas tidak ada apa namanya sinyal nah pola asuh mohon maaf ya ibaratnya ibaratnya Mbak Dita untuk mahasiswa undip yang tahun ini ada yang dari Papua kah? ada 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 ya oke wontan supaya supaya saya tidak terlalu vulgar ya ada yang sedang penelitian ini ya jadi semester 8 harus saja saya satu dari Papua jadi untuk saudara-saudara kita di Papua itu ini saya pernah menulis tentang nilai anak ya jadi antara nilai anak itu juga tadi yang seperti saya sebutkan nilai anak itu sangat tinggi terutama anak perempuan jadi anak perempuan itu tadi ya berfungsi kayak mahar jadi ketika laki-laki mau meminang anak perempuan itu ada maharnya atau mereka biasa menyebut sebagai tukon itu yang sangat tinggi jadi ketika saya mau wawancara dengan orang-orang di Papua di Gunungan Tengah harta yang paling berharga yang pertama adalah babi kemudian yang kedua adalah anak anak perempuan sorry jadi ibaratnya itu babinya itu digendong sementara anak perempuannya digandeng ya diseret begitu itu yang pola asuh yang kita dapatkan di wilayah ini sementara saya juga mendapati value anak ini value of children nilai anak ini di beberapa pegunungan Tengah sama gitu ya harta yang paling berharga pertama adalah babi dan kemudian yang kedua adalah anak perempuan oke pola asuh ya nanti bisa dibaca lebih lanjut tentang pola asuh anak perempuan atau di bukunya Mbak Ari ada pola asuh anak noken justulnya ya itu lebih detil terus kemudian ada budaya goyang oles tukar gelang gitu ya nanti dibaca sendiri ya sementara pada Januari Maret 2015 ada 46 pasien baru HIV AIDS dalam satu kecamatan 46 ya padahal kita mendapatkan satu aja sudah suatu peristiwa yang menggemparkan ini dalam satu kecamatan ada 46 pasien baru artinya kalau ada akumulasi menjadi jauh lebih tinggi ya dalam satu kecamatan motivasi nakesnya kurang dari 30-an nakes di puskesmas di situ di bokondini hanya 9 yang setiap harinya masuk gitu ya dan asiknya lagi di wilayah ini kader itu diberdayakan untuk mengobati kader diberi hak untuk memberi obat ya karena saking nakesnya minim tapi kalau dari sisi kebijakan kalau hitung-hitungan di atas meja kan nakesnya nggak kurang 30 orang satu puskesmas itu sudah banyak gitu ya tapi realitasnya yang masuk sedikit yang bekerja itu sedikit rata-rata rame itu kalau awal bulan ambil gaji gitu kemudian ini di Mindip Tanah Bovendigul Papua kota Mindip Tanah ya kotanya seperti ini ini kota kota Mindip Tanah di Bovendigul ya paling biasa mendengar ya bahwa Bovendigul itu tempat pembuangan ada bung hata dan sahrir dan sebagainya itu di Tanah Merah di Ibu Kotanya Bovendigul ini pada zaman Belanda sangat menjadi kiblat ya karena disini ada pusat agama katoliknya disini sebelum kemudian ada di Merauke Mindip Tanah itu letaknya di tengah-tengah jadi di perbatasan antara Indonesia dan PNG Papua New Guinea yang atas itu ada apa namanya Jayapura gitu ya di perbatasan sana terus kemudian di bawahnya lagi ada Pegunungan Bintang terus kemudian Bovendigul baru Merauke jadi ini adalah di tengah-tengah di tengah-tengah di Irian sana di Papua sana perbatasan dengan PNG ini akses menuju sana ini ya kelihatan ya mobilnya tertancap tapi ini khas di sana jadi mereka hanya membantu yang sesuku sedesa sekelompok jadi yang lain agak ya tidak ditolong gitu ya jadi mereka hanya membantu yang ini sebenarnya yang tertancap banyak ini rumah sakit bergerak di sana jadi pemerintah melalui waktu itu dirjen apa buk ya itu ini rumah sakit bergerak yang dibuat dari sekitar empat kontainer tau ya kontainer ya yang dibuat kantor-kantor darurat itu loh kalau di pelabuhan dan sebagainya kontainer untuk ekspor-impor itu loh nah ini ada empat di lubangnya ada cendela ada apa ini berbeda dengan tadi yang saya paparkan sebelumnya yang banyak daerah dingin disini adalah daerah panas bisa dibayangin kan ya kayak sarden ya kita ya masuk di dalam kontainer yang wilayah panas disini ada satu dokter ada dua dokter gigi ada empat bidan dengan bed ginek yang untuk persalinan itu ada empat juga ini melayani tidak hanya distrik mindip tanah distrik itu kecamatan ya kalau di kita ya tapi juga beberapa distrik lain jadi distrik itu kalau dibayangkan kalau di Jawa distrik itu kan kecamatan tapi kalau kita bayangkan luasnya dengan Jawa itu kalau di Jawa itu ya mungkin setara hampir setara kabupaten sementara ini juga melayani beberapa distrik lain yang sangat luas oke ini pasar mama-mama Papua digelar di bawah begitu ya ini keluarga yang waktu itu saya informan karena ada bayi yang baru lahir ini namanya Herman Herman Kewo ini baru lahir kebetulan tanggal lahirnya bareng sama saya jadi saya apal ini suami dan istri dengan tiga anak ini mbarepnya mbarepnya ini cewek ini cewek baru yang kedua dan ketiga ini yang cowok aksesnya sulit waktu itu kalau dari Surabaya sampai ke sana itu mungkin tiga hari baru nyampe naik pesawat dari Surabaya ke Jayapura Jayapura ke Merauke dari Merauke harus jalan darat lewat jalan berlumpur itu kalau cepat itu 10 jam atau kadang beberapa kali orang harus menginap listriknya terbatas hanya malam jam 6 sampai jam 11 malam jaringan telepon tidak ada jadi otomatis tidak bisa update status ya disini ada belief health beliefnya waruk kesaktian ini asik ya jadi mereka itu tradisional mulai bergeser dari meramu meramu itu mengumpulkan makanan bergeser ke sudah mulai beberapa yang budidaya gitu ya menanam dan sebagainya jadi mereka bergantung kepada kesaktian mereka ingat ya ini versi emik jadi mereka bergantung kepada belief mereka bahwa mereka itu kalau berburu misalnya bisa lari secepat rusa bisa seperti macan atau kalau mencari ikan bisa seperti belut bisa seperti apa mereka sangat meyakini itu mereka yang lagi-lagi itu punya waruk kemudian ada head belief lain yaitu iptem darah bersalin itu kotor iptem itu hawa hawa yang dikeluarkan oleh darah persalinan darah fat jadi darah itu kotor darah persalinan itu kotor yang bisa mempengaruhi waruk mereka waruk pihak laki-laki kesaktiannya bisa berkurang atau bahkan bisa hilang kalau bersinggungan atau kalau ada hawa dari darah persalinan yang ada di dalam rumah karena itu perempuan yang bersalin harus diusir harus diasingkan secara umum orang-orang di pegunungan tengah menyebutnya sebagai bevak gubuknya itu tapi disini secara spesifik pakai bahasa suku muyu sukunya suku muyu itu disebut sebagai tanah barambon ambib jadi perempuan harus diasingkan ketika bersalin atau head tidak boleh di dalam rumah karena bapaknya atau anak laki-laki yang lain di dalam rumah itu waruknya bisa hilang waruknya bisa musnah terkena oleh hawa buruk dari darah persalinan mereka boleh bersalin dimana saja asal tidak dari rumah baik di bevak di gubuk tadi di jalan di kandang babi terserah apapun juga termasuk di puskesmas atau di rumah sakit boleh asal tidak di rumah maka harus diasingkan ada satu kejadian waktu itu saya siang hari jam 10an ada perempuan yang lari terbirit-birit dikejar oleh laki-laki yang bawa parang setelah bersembunyi di puskesmas dikebrak di cari-cara akhirnya dia lari terbirit-birit kenapa rupanya yang laki-laki ini pamannya omnya jadi perempuan itu pada saat bulan Desember itu mau bersalin dia mau ke puskesmas tapi bukaannya masih belum cukup bukaan dua akhirnya dia nimbrung kebetulan tantenya dulu itu merupakan nakes jadi tinggal di rumah dinas di depan puskesmas si omnya itu kebetulan di situ ini karena bukaannya belum cukup belum waktunya melahirkan akhirnya dari puskesmas dia nebeng di rumah omnya eh nilalah kok pada saat Desember itu dia kebrojolan di rumah itu kebrojolan akhirnya ada denda denda adat bahwa karena darah persalinannya bisa mempengaruhi kesaktian omnya itu bisa turun atau bahkan pudar dendanya cukup lumayan ya mintanya 10 juta jadi melahirkan kebrojolan di rumah tante itu kena denda 10 juta karena tidak boleh melahirkan di rumah ya tidak boleh darah persalinan itu sampai tumpah di rumah akhirnya kena denda adat ini ya tempat mereka diasingkan biasanya gubuknya sederhana seperti ini jaraknya biasa cukup jauh sekitar 15 meter sampai 20 meter kalau tanahnya seperti ini ini yang gambar sebelah kanan ini merupakan lereng lereng gunung jadi cukup dekat tapi kalau jaraknya rata bisa sampai 50 meter ini di tengah hutan kalau malam cukup lumayan bejannya rintik-rintik tinggal di sini tidak ada lampu tidak ada apa-apa mereka melahirkan di lokasi seperti ini juga sendiri sambil berdiri membungkuk sambil memegang anaknya oke saya lanjut terakhir ini di pegunungan bintang ini di atasnya letaknya kalau secara peta di atasnya dari apa namanya tadi Bovendigul ini di pegunungan bintang rumah yang kecil-kecil ini adalah kota Oksibil ibu kota daripada kabupaten pegunungan bintang di Papua ini karavan ini punya AMA ini punya ini pesawat misi tahu misi misi itu ini misi katolik jadi misionaris yang ada di wilayah ini katolik cukup kuat di sini jadi misionaris katolik ini adalah pesawat mereka yang kadang juga melayani charteran kadang melayani charteran ini isi tidak sampai 12 lanjut ini sama juga dengan di Bovendigul tadi kalau di sini sama secara umum mereka menyebutnya bevak bedanya di sini hawanya sangat waktu itu bisa dibilang 100% tak ada hujan datang ke sana saya tiga hari tidak mandi tidak bau juga karena sangat dingin ada air tapi saya memilih untuk tidak mandi saya memilih airnya saya pakai untuk cebok daripada saya mandi tapi buang air tidak cebok saya mending cebok tapi tidak mandi itu pertimbangan saya ini tempat untuk mengasingkan istri yang melahirkan ini rumah induknya ini lihat tong tong apa bahasa ini drum ini untuk menampung air hujan 100% seperti ini kebanyakan pada saat ini ada beberapa yang sudah pakai sumur pompa dapat waktu itu sumur pompa sampai sekian puluh meter tidak dapat juga tapi sekarang sudah mulai ada yang bisa di pegunungan bintang ini asik pada saat itu dari 13 kecamatan hanya 3 kecamatan yang bisa diakses secara darat tentu saja dengan double garden listrik dan jaringan telepon terbatas khas misi katolik kuat dan berpengaruh air bersih sulit ini pada tahun 2007 beberapa kabupaten di wilayah ini risiko stress beberapa kabupaten di wilayah Papua pegunungan tengah Papua itu 0% aqua di sana aqua yang botol besar itu yang 1,5 liter 45.000 tidak tahu sekarang sudah naik lagi pada waktu itu aqua besar 45 solarnya 35.000 1 botol 1 liter jadi bisa minum solar saja daripada air putih pada tahun itu kantor dinas kesehatan hangus dibakar masa kemudian tahun 2018 ganti rumah bupati yang dibakar akselerasi nakesnya gagal ada upaya dari dinas kesehatan waktu itu dari kabupaten untuk menyekolahkan anak-anak asli daerah mau disekolahkan perawat kan kebijakan di kita sekarang bahwa perawat itu ya setara D3 minimal akper tapi ketika dikumpulkan dari anak-anak sekitar itu akhirnya tidak dapat karena untuk anak yang lulusan SMA susah untuk mencari di wilayah ini akhirnya yang didapat adalah anak lulusan SMP akhirnya mau tidak mau tetap disekolahkan setara SPK setara SMA yang sebetulnya kalau di Jawa itu sudah tidak ada setara SPK mereka disekolahkan dibiak di isolasi begitu supaya bisa kembali ke sini jadi akselerasi nagesnya gagal karena itu tadi untuk mencari anak daerah anak asli daerah yang lulusan SMA tidak dapat ini sama seperti tadi di perempuan bersalin itu diumsikan di Bervat berdasarkan cerita tadi dari beberapa wilayah apa yang bisa kita lakukan menggali potensi lokal lokal wisdom kemudian kita mencoba mengkomparasi antara versi etik dan emik berpikir sebagai mereka kayak yang Bawon dikul tadi kebetulan saya yang menyusun briefnya mereka perempuan melahirkan itu boleh melahirkan di mana saja asal tidak di rumah karena bisa mempengaruhi waruk atau kesaktian laki-laki artinya ini peluang tidak boleh melahirkan di rumah tapi kalau melahirkan di puskesmas di pustu di rumah sakit itu tidak masalah jadi waktu itu rekomendasi saya adalah menggeser persalinan ke vaskes nah vaskes yang yang dikuati baik vaskes yang agak besar atau vaskes mobile dan sebagainya gitu ya jadi kita mengambil celah antara value yang ada di mereka dengan keharusan yang seharusnya supaya mendapatkan pelayanan yang lebih baik ini beberapa policy option ya ini yang saya paparkan waktu itu diminta oleh Bapak Penas tentang kesehatan ibu dan anak dalam ini apa namanya bisa teknografi saya memberikan policy option seperti ini jadi ada penambahan jumlah tenaga maupun vaskesnya baik tadi apakah itu yang lebih besar buskesmas bus tu dan sebagainya atau mobile kemudian menambah tenaga dengan contracting out gitu ya jadi mengontrak mereka karena untuk apa namanya menaruh nakes yang real di sana stay yang sebagai PNS itu agak susah juga maka kontrak 2-3 tahun dipindah dicabut kemudian redistribusi karena sebetulnya di beberapa wilayah Papua itu bukan kurang nakes kurang motivasi gitu ya termasuk di wilayah Muyu di Tolikara itu yang datang ke buskesmas itu 9-10 orang dari 30-an artinya secara hitung-hitungan kuantitatif kalau kita analisis kebijakan itu sudah cukup aslinya tenaganya tapi ya itu tadi motivasinya kurang dan sebagainya sampai apa namanya kader aja dikasih obat bisa memberi obat bisa mengobati kader yang notabene SD tidak lulus diberi wawenang seperti itu kemudian rekonfigurasi nah ini penambahan fungsi kemenangan ini misalnya beberapa bidan di wilayah-wilayah terpencil di remote area misalnya di Maluku gitu ya di daerah MTB Maluku Tenggara Barat di Selaru itu akhirnya bidan ini diberi kemenangan untuk misalnya menggunakan apa namanya USG dan mungkin terbatas ya dokter diberi kemenangan untuk sesar sebetulnya sebetulnya bukan kemenangan yang adalah kemenangan dari opjin spesialis opjin tapi ini merupakan opsi untuk beberapa wilayah remote yang memang ketersediaan nakes khususnya tidak cukup ini tentu saja harus ada jelasan hukumnya maka pemerintah bisa mengupayakan ini dengan dikursuskan dokter dengan plus kursusnya terus kemudian mobile unit ini untuk solusi untuk wilayah yang memiliki keterbatasan baik tenaga maupun faskesnya ini di Bawandikul pun ada ada satu peskizma juga yang menggunakan mobile unit dia dua hari di sana dua hari keliling dan sebagainya tapi tentu masih kurang untuk wilayah Papua yang relatif sangat luas demikian paparan dari saya saya kembalikan ke Bapak Moderator semoga bisa memenuhi harapan Maturnuun monggo Pak Tirto jeng Maturnuun Mas Mas Agung materinya materinya sangat menarik banyak hal yang bisa kita dapatkan tentang research etnografi mungkin ada beberapa pertanyaan di kolom chat yang saya bisa saya bacakan yang pertama dari Chandra Aswari bahwa bahwa apakah perbedaan antara penelitian etnografi apa perbedaannya antara penelitian etnografi dengan fenomenologi fenomenologi karena dia mengerjakan sebuah tesis tentang kegiatan megambel di Bali ada perbedaan antara penguji yang mengatakan antara etnografi dengan fenomenologi fenomenologi itu hampir sama terus yang kedua dari Arina Krista itu menekis dia itu menanyakan bagaimana memulai dan akhirnya bisa menyatu dengan masyarakat yang diteliti apakah sebelum Mas Agung datang dan tim datang ke sana apa yang dilakukan sehingga kemudian bisa masuk bersama-sama ke dalam masyarakat dan menemukan monggo Mas silahkan baik jadi kalau fenomenologi sesuai namanya berangkat dari fenomena biasanya ini fenomena itu enggak selalu biasanya berangkat dari rumor berangkat dari berita yang viral misalnya misalnya waktu itu misalnya Dukun Tiban waktu itu di Surabaya ada siapa namanya yang ponari yang punya batu sakpi itu fenomenologi berangkat dari fenomena itu contoh gampangnya terus bedanya ketika pengumpulan data antara live-in tadi dengan ini kalau menurut para profesor antropolog senior yang dilakukan oleh kemen kesini masih kurang masih salah dua bulan itu masih kurang jadi setahun minimal mengapa setahun karena kita harus dapat variasinya misalnya di Jawa kan beda-beda Jawa dengan latar budaya Jawa dan Islam kapan wayai tahun baruan kapan banyak orang menikahkan anaknya kan tidak sepanjang tahun ada bulan-bulan tertentu ketika kita setahun maka kita akan dapat variasi semuanya tahu ya misalnya misalnya di Tengger antara yatnya kasodo itu kan bulannya berbeda-beda menurut penanggalan mereka artinya ketika kita setahun itu mengalami semua ritual semua konsep yang mereka pakai variasinya itu dapat jadi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dua bulan ini tidak cukup harusnya harusnya ya sementara kalau fenomenologi harusnya akan cepat juga karena fenomenanya akan cepat hilang misalnya konari tadi kan paling berapa bulan dua tiga bulan sudah hilang jadi tidak terkait dengan waktu jadi bisalah sebulan dua bulan kalau fenomenologi itu dapat dan juga mungkin tidak perlu stay di sana karena tidak terkait dengan konteks konteksnya kan paling apa sekedar apa tapi tidak sementetel ketika kita konteksnya adalah etnografi yang etnik yang berbasis etnik tadi karena berkaitan dengan latar budaya mereka yang sangat mendalam yang ada dalam keseharian yang bahkan para antropolog senior memintanya adalah setahun tapi mungkin untuk kasus-kasus tertentu mungkin tidak perlu setahun tentu saja dengan beberapa jasifikasi misalnya kita langsung fokus karena kita tahu misalnya terkait adat pernikahan maka ya pada saat beberapa pernikahan sudah cukup tidak harus menunggu setahun gitu ya karena kan fenomenanya ya soal pernikahan aja fokus di pernikahan aja kemudian tadi pertanyaan yang kedua gimana Pak? mohon maaf bagaimana memulai sebuah penelitian etnografi dan kemudian masuk ke dalam masyarakat itu bisa nyatu gitu kan ya yang pertama ya yang pertama karena kita backgroundnya kesehatan secara etik ya secara etik kan kita harus kulonwun kepada yang empunya wilayah entah itu secara apa namanya struktural ya misalnya ke Tengger itu ya misalnya ya ke Pak Lura dulu Pak Kades dulu kemudian ke Dukun Adat Dukun Adat ini yang menguasai seluruh adat di Tengger gitu misalnya itu secara etik ya secara etik jadi kan kita kan ada etiknya itu jadi etiknya tidak ke seluruh informan tapi kepada penguasa ya dalam tanda kutip ya baik yang legal maupun yang informan nimbrung ya kalau bisa masuk itu gimana waktu itu kalau di Bovendigul saya banyak kewarung kewarung itu wah kalau kewarung itu bukan sekedar untuk masuk ya bahkan data apapun ada kalau di warung di pasar tadi ada beberapa foto pacar kan begitu lihat orang asing itu orang kan tertarik akan bertanya ngobrol dan informasi itu banyak dibuka di warung ya itu langkah pertama nanti bisa selanjutnya baru berdasarkan informasi di warung mana sih tuat-tuat adat yang harus kita dekati dan sebagainya itu mengalir gitu ya terus cara lain dari pengalaman adalah bawa permen yang banyak jadi kalau ada anak kecil itu untuk mendekati ibunya kasih permen anaknya ini termasuk kalau pada informan senior ya informan senior kemudian dia punya anak sekolah dimana gitu ya keluar nah ketika mendekati senior-senior ini jangan langsung wawancara tanya tentang anaknya ya bapak bapak emaknya itu kalau ditanya anaknya itu sumringah semuanya diceritakan soal anaknya ya kita harus bersabar kalau istilahnya di kualitatif itu membuat rapot ya membuat rapot hubungan yang dekat dengan informan dulu baru bisa nanya macam-macam dan tentu saja seringkali dalam satu pertemuan itu tidak cukup satu informan itu bisa beberapa kali karena apalagi yang terkait dengan rahasia gitu ya misalnya tentang persalinan tadi yang wawancara juga harusnya bukan laki-laki ya kalau untuk soal urusan rahasia perempuan maka ya perempuan yang lebih baik untuk melakukan pendekatan daripada kita yang laki-laki kebetulan waktu di Bovendigul saya ada satu orang serui perempuan serui yang menjadi tim saya begitu jadi ada beberapa versi langkah ya situasional banget cuman salah satu yang tadi saya ceritakan bisa di warung bisa di pasar itu membuat interaksi awal lebih nyaman karena tidak ada tendensi kita mencari tahu yang macam-macam dulu kita berangkat dari yang umum dulu demikian Pak yang berikutnya dari Nur Aziza dia menanyakan apakah kuantitatif itu bisa dilakukan untuk penelitian etnik politik etnografi ini bisa dilakukan secara kuantitatif oke saya langsung jawab aja Pak satu-satu Pak takut lupa iya gak apa-apa gak popo jadi secara umum kualitatif kualitatif harus kualitatif kalaupun ada kuantitatif itu adalah tambahan kalau menurut jadi kalau menurut Prof Ahimsa Sri Hadi Ahimsa itu bisa kuantitatif tapi kuantitatifnya menurut saya terbatas karena kita hendak mencari makna kita hendak mencari makna jadi atas suatu ritual atas suatu tindakan itu yang dicari adalah maknanya mereka melakukan itu makanya ini susah kalau penekatannya kuantitatif bisa juga misalnya kuantitatif pada etnik tertentu tapi itu bukan etnografi itu ya studi kuantitatif survei demikian berikutnya Pak Taufik silahkan Bapak tadi resen monggo Pak Taufik pergi Pak Taufik Pak Taufik kalau begitu mumpung dengan ketemu Mas Agu Mas kalau kita melakukan etnografi itu apakah ada perbedaan antara etnografi yang secara umum dan secara semangat izin monggo Pak Taufik tadi kok gak bisa di unmute ya oke semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh salam sehat Pak Agung ini sangat menarik untuk etnografi ini kebetulan saya sekarang ini sedang ada di Balai Pelatihan Kesehatan yang miliknya kemengkes yang salah satu adalah tugas kami itu mendidik para ini mungkin juga promosi aja sekalian kepada adik-adik semua yang FKN nusantara sehat baik tim bis maupun yang individu kalau tim bis itu memang syaratnya satu harus masih puja untuk meningkah salah satu yang kami pelajari itu ada yang diberikan itu adalah ekografi ini kami itu biasanya kalau minta kalau dulu masih untuk etnografi itu sangat susah untuk mendatangkan narasumbernya mungkin kami bisa untuk link itu bisa kami dari Agung atau teman-teman yang lainnya kami yang dari pelatihan itu bisa mengakses karena salah satunya karena kalau kami memanggil dari teman-teman dinas kesehatan biasanya yang diberikan itu gambaran yang umum tentang program kesehatan di kabupaten atau di provinsi jadi kalau yang tadi sangat salah satu mungkin yang etnografi yang saya bawa memang kepercayaan atau apapun yang itu dipercaya oleh masyarakat dan itu pengalaman pribadi juga salah satu yang menjadi tantangan kita dari nakas itu yang untuk mengsusahkan program kesehatan jadi kalau bisa nanti insya Allah kami juga diberikan link atau diberikan suatu saat mungkin kalau kami sendiri yang memberikan etnografi mungkin juga ada tambahan-tambahan karena penempatan itu di seluruh Nusantara dan yang notabene adalah tadi yang remote area terima kasih ya Pak ya maturnuan Pak Taufik dalam beberapa kesempatan kami turut mengajar Pak untuk Nusantara sehat beberapa teman kami juga terlibat kebetulan kemarin juga kita melakukan evaluasi juga saya sempat mengantar dua dua kali kalau nggak salah di apa namanya Sorong Selatan sama ke mana daerah Kalimantan begitu untuk kebetulan ini rekan-rekan yang terkait dengan riset etnografi ini banyak di kelompok riset saya nanti jerenkan bisa pakai saya untuk misalnya minta narasumber dari rekan-rekan ini bisa lewat saya ada beberapa antropolog yang juga terlibat yang ada dalam kelompok riset saya jadi nanti bisa seperti itu dan memang menurut saya mereka butuh teman-teman Nusantara Sehat ini butuh karena memang background-nya rata-rata adalah anak kota kuantitatif yang konteks lokalnya kurang nanti bisa Zapri Pak ke saya atau minta panitia untuk nomor HP saya nanti bisa saya hubungkan dengan teman-teman yang waktu itu memang nimbrung karena kita tim juga bukan hanya NS yang team-based riset etnografi juga team-based kebetulan kombinasi antara peneliti kesehatan dan sosial begitu Pak Maturnuun Pak Taufik masih ada sekitar 10 menit jadi saya tadi ingin menanyakan antara etnografi visual dengan umum itu apakah ada perbedaan saya mengajar dari penelitiannya Dr. Yuyung Abdi tentang kehidupan prostitusi yang menggunakan teknik fotografi itu Mas kemudian beliau menggunakan visualisasi dari itu dan kemudian menceritakannya sangat berbeda mungkin ini perkembangan sekarang etnografi yang ini kalau Mas Yuyung kan basisnya wartawan fotografer senior saya di Jawa Pos itu dia main di foto ini justru kalau mau belajar foto etnografi ini ada rekan-rekan di UGM yang juga mengembangkan itu banyak bergerak di bidang itu jadi kita juga waktu itu mendatangkan jadi gini riset etnografi ini yang dihasilkan oleh Kemenkes bukan hanya buku bukan hanya tulisan nanti di cari di Youtube riset etnografi kesehatan nanti ada beberapa video yang bisa akses jadi kombinasi misalnya tadi Sukumuyu di Bofendikul ada versi buku ada versi film begitu Pak jadi ini sangat membantu dengan foto tadi kan cuman foto kalau saya tadi sudah mendapat gambaran misalnya diasingkan ke gubuk itu gubuk yang seperti apa daripada saya bercerita jenengan melihat gubuknya tadi kan sudah visualnya kan sangat membantu itu yang membedakan apalagi video apalagi video jadi misalnya tentang apa tadi yang pertama Gayu Luas nah itu di videonya ada jadi kebetulan saya yang upload di Youtube itu ada jadi ketika ibunya memunggungi api itu real videonya ada jadi kalau dulu apa namanya etnografi itu adalah tic description deskripsi yang tebal ya mungkin sekarang menjadi lebih tipis ketika didampingi dengan video dengan foto yang tentu video lebih atraktif ya tentu ini yang misalnya kita ngomong soal simbol misalnya tadi saya ngomong soal tumpeng daripada saya bercerita tentang tumpeng tumpengnya tak foto ya bentuknya ikan lauk-lauknya disini apalah itu kan lebih detil lebih mudah untuk membayangkan nah baru narasinya adalah narasi makna dari ini kenapa kok gunung kenapa kok lauk kenapa kok nasi kuning kenapa itu baru dijelaskan secara narasi kalau video narasi tadi bisa ini kan subtitle atau didubbing itu menjadi lebih dapat feel-nya kalau orang promkus kan lebih suka visual dan kalau di print kalau menghasilkan video hasil riset teknografi tadi bisa diganti karena ada program akuisisi ilmu pengetahuan lokal itu bisa didapatkan kalau jadi bisa didaftarkan di print bisa diakuisisi dikasih duit minimal kalau buku itu minimal 10 juta tapi kalau yang lain-lain bisa lebih tergantung tingkat kesulitannya kalau film kan lebih sulit demikian terima kasih pencerahannya mas Akung dan ini satu apa ya satu berkah jemat juga mas karena saya lagi menjalankan S3 nya tentang itu etnografi visual monggo kalau ada yang ingin menanyakan lagi karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 dan terima kasih saya closing saja dengan statement bahwa mungkin Mas Akung ada closing statement dulu kalau riset teknografi ini kan berangkat dari keprihatinan kalau di Kemenkes itu karena dengan langkah-langkah yang biasanya itu perkembangan misalnya kematian ibu itu perkembangannya ada ada signifikan tapi tidak cukup bagus jadi ada progres tapi tidak cukup untuk menghentikan itu semua bahkan bisa dibilang kita ini di ASEAN mungkin yang perkembangannya paling lambat nomor 2 atau 3 jauh dibanding dengan negara-negara tetangga makanya kemudian Kemenkes menginisiasi riset etnografi ini untuk mencari cara lain tentang kenapa kok bisa terjadi seperti itu jadi tidak perlu dipertentangkan antara kualitatif dan kuantitatif karena ini jalannya berbeda tujuannya berbeda jadi menurut saya yang cantik adalah mengkombinasikan dua cara itu sehingga kita bisa mencari keluasan seberapa besar masalah itu terjadi dan kemudian bisa mencari kedalaman mengapa itu bisa terjadi saya rasa itu saja Pak semoga bisa memberi insight memberi pencerahan tentang riset etnografi Matur Nuwon Matur Nuwon Mas Agung terima kasih dari bagian promosi kesehatan ilmu berlaku Fakultas Kesehatan Masyarakat Tundib mudah-mudahan apa yang kita ikuti dari pagi sampai siang hari ini memberikan keberkahan dan penambahan wawasan bagi kita semua bahwa dengan menggunakan riset etnografi sebenarnya banyak hal yang bisa kita ungkap dan kita bisa mendekatkan promotif kesehatan dengan lebih komprehensif untuk kita yang lebih sehat sesuai dengan kondisi karena kan masyarakat Indonesia suku bahasanya banyak jadi tantangannya juga sangat luar biasa terima kasih bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nanti kapan-kapan be-anjen dengan ya mas siap-siap Pak Tersun parang parang Pak ADL mohon izin bertanya untuk materinya berarti kami share ke peserta boleh Pak boleh sudah ada di Budita ya sudah saya kirim ke Budita tadi pagi tadi saya izin kirimkan untuk Pak Tersun sangat Pak ADL parang saya izin